Alhamdulillah Pak, kesibuk yang lumayan beruntun. Saya suka disibukin kayak gini, saya suka direpotin kayak gini. Karena lebih baik capek kerjaan daripada capek pengangguran, Pak. Posisinya, repotnya untuk ke acara-acara misalnya. Lebih ke podcast, lebih ke DP, lebih ke... ada QOL lah kayak gitu modelnya. Berarti sempat ngerasain nganggur lama apa gimana? Dulu jaman-jaman pas gue masih sebelum masuk ke percetakan. Itu kan kerja gue di percetakan. Ya tempatnya juga ke tempat om gue. Perlebih sebulan tuh kayak mumet juga kan. Kayak hidup segan mati uga-ugahan. Ngerasa seperti itu. Soalnya pada saat itu kita mau keluar rumah bebas mau kapan aja ya. Cuma kalau kita memegang doku sama sekali ngapain juga kan. Modelnya ya kayak gitu lah. Pada akhirnya sekarang ya seneng banget gitu. Dimanapun kita terjang lah ya kan ya. Karena apapun itu kan kita banyak target-target yang pengen dipenuhi kan ya. Untuk kebutuhan sendiri, keluarga, sama ya pasangan juga modelnya. Terus mengerasa yang jatuh bangun, kemarin pas lagi kerja di percetakan seperti apa tuh? Kerja yang dicetakan kita bisa ngetahu dengan pendapatan yang segitu kita bisa mencukupi. Karena hal itu gak terlalu banyak kita kemana-mana kan ya. Untuk kemana-mananya juga paling kita pas weekend gitu ya. Jadi yang penting bisa memanage keuangan pada saat itu dipegang oleh orang tua gitu. Kita sendiri minta untuk orang tua karena kalau kita sendiri yang megang otomatis ngeri gak bisa kekontrol. Tapi mama suka komplain gak sih kalau misalkan lu sendiri minta uang gitu. Untuk beli apa, beli sesuatu yang lu pengenin. Oh mungkin ditanya untuk apa kegunaannya. Terus berguna gak apa sekali dua kali doang dipakai terus akhirnya gak pake sama sekali. Kegunaannya kalau misalnya. Yang pernah dilarang mama lu minta apa gitu? Ke pinta apa ya? Paling ini kali ya. Apa ya waktu itu ya? Buat logon dulu. Kaga, Pespa kali ya waktu itu ya. Pespa. Ya karena Pespa belum tentu gue bisa ngendarain si Pespa tersebut. Karena kalau metik gampang. Kalau Pespa kan otomatis kan kita harus ada selain hal yang bisa di mainin ya. Selain injekan, pegangan, injekan, pegangan sama ini, jajan. Jajannya. Jajan buat Pespa kadang ya. Bukan slek sama ngerinya slek omornya. Sleknya busi kan. Perawatannya gitu. Perawatannya. Medipedinya. Medipedinya si Pespa tersebut. Kita harus bisa-bisa juga. Nah kalau kita yang gak terlalu paham otomotif, ngerinya juga di iniin juga. Di guanain juga ya. Iya gak sih? Berapa lama ya? Ngomong perawatan nih. Sekarang udah banyak. Tadi katanya diundang podcast-podcast terus di TV juga. Sekarang udah ngejalanin perawatan belum sih? Perawatan udah. Medipedinya gitu. Udah gak pedipedinya nih. Lebih ke mukai ya. Lebih special. Ngilangin flek-flek. Itu. Sebelan sekali. Sebelan sekali. Di tempatnya No Medan. Misalnya. Awal iya. Dari Indurstan. Awalnya kontrak 3 bulan sama yang ini. Ntar kontrak dulu sama setahun ini. Tapi kita gak mau ngelanggar kontrak. Kelar kontrak. Ah kita cariin yang ini cocok kan. Cari cocok-cocokan juga kan. Muka kan tergantung ini. Cocok apa gak ya. Nolak apakah gak kan si skincare tersebut. Sorry Tin. Berencana buat nambah gigi gak sih? Ini. Gue sih gak menambah gigi. Kalau menambah gigi akan menutup tersebut ya. Gue biarin terbuka gini. Supaya rejeki gue terlalu terbuka. Asyik. Menurut lo ini rejeki. Pembawa keuntungan baru ya. Hoki-nya di gigi. Karena gigi dan gelang konser gue yang gue pake. Oh coba. Oh banyak banget ya itu. Konser apa aja itu. Banyak banget. Mas liat tunggu kameranya. Udah ada 10 kurang lebih. Kenapa gak mau dicopot? Gak mau dicopot. Karena setiap acara punya cerita. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan adalah ini. Acara With The Face. Pada saat tahun 2022. Kalau gak salah nih. Ini With The Face. Karena kita pada saat itu bukan hanya menyaksikan. Tapi ikut serta dalam acara pagelaran tersebut. Sebagai mystery guest. Nah itu udah berapa banyak tuh gelangnya? Ini kurang lebih ada 7. Yang ini ada 1 doang sih ditaro tuh. Nah itu kenapa dibedain itu? Ini kenapa dibedain. Karena ini salah satu usaha yang gue lagi jalanin. Namanya Zerology. Apa tuh usaha bidang apa? Di bidang perasepan. Perasepan. Panggung? Liquid. Nebak-nebak semua ini. Udah kayak ngisi tetes. Pacar lu gak risi, Tin? Risi sih sebenernya. Apek gak tuh? Apek lah. Mau cium. Dari sekian banyak yang ngerasa lu beli tiketnya paling mahal. Dari tiket paling mahal. Ada gak sih? Oh ini rata-rata kayaknya di beli sih ini. Rata-rata-rata. Bindangan semua? Kak KOD ya termasuk mempengaruhi sih. Kak KOD tau ya? Apa? Ke Kota Merah Dalam. Oh. Mempengaruhi juga ya. Dan kadang-kadang ya emang kita punya gelang ini sekaligus ngisi acara. Dari acara. Dari banyaknya acara yang datangin dari gelang-gelang itu yang lu dapet cewek acara apa? Yang gue dapet cewek. Yang gue nonton pertama kali ya sama cewek gue. Apa? Yang mana yang mana? Dapet cewek atau enggak sama cewek lu lagi? Yang mana? Konser apa? Konser apa? Konser apa? Aduh gue ini gak? Konser apa hasilnya tuh? Konser apa? Sebenernya di sini gak ada. Karena gelangnya temporer. Itu waktu itu PRJ. Raya Jakarta waktu itu. Di sini gak ada gelangnya. Tapi lanjutannya gelang yang sama cewek gue ya ini sih bener. Ini juga nih. Eh lebih kesini pak. Sorry. Banyak banget soalnya Joyland. Oh Joyland. Iya. Joyland gue sekaligus nonton menyaksikan sekaligus dapet kerjaan dan berdua kerjaannya di dalam. Berarti gak bikin tiket tuh ya. Dapet tulisan ya kerjaan ya. Ya biasanya kayak gini nih. Kalau udah di depan pagar lo kayak gini. Kak saya udah di depan. Oh ya ntar saya nyusul. Bawain ID. Oh udah. Oh udah. Tapi ini ada gambaran juga. Pandasin kan lu udah banyak nih project segala macem. Lu ngubah gaya hidup lu gak sih yang mungkin dulunya lu sederhana. Sekarang lu lebih head on gitu. Gaya hidupnya kayak baju harus bermerek atau apa segala macem. Gaya hidup lu. Wah gue gak sama sekali. Karena kenapa? Karena gue gak tau kenapa suka produk lokal. Hampir semuanya gue pake ini dari atas ke bawah lokal semua. Jadi gini nih triknya gue. Bukan trik atau gimana ya. Kalau kita menghargai produk lokal. Karena kan negara sendiri. Kita misalnya lagi ke luar negeri pake produk lokal. Otomatis produk lokal tersebut malahan nantinya ngasih sesuatu ke kita. Atau enggak misalnya ngasih job ke kita ya. Kalau misalnya kita ngasih produk luar ya udah kebanggaan. Kita tersendiri lah ya. Tapi loh tentu orang luar ngeliat pada saat kita pake produk mereka. Karena kan udah semakin besar. Mereka juga pasarnya udah semakin besar. Tapi kalau produk lokal memperluas produk dari sini. Terus ada kebanggaan juga sama orang yang punya. Mereka otomatis lebih deket. Karena ini negara kita dan kita juga yang punya gitu. Membangun jaringan juga dengan owner-owner. Membangun jaringan bener. Untuk outfit lo sendiri kira-kira kisaran berapanya dari atas sampai bawah. Kalau outfit sih ya. Kayak baju, celana, sepatu. Sepatu sih. Ini kan dari kompas. Ini sekitar 550 lah. Terus ini tiga setengah. Ini kaos yang paling 150. Cuma celana luar. Katanya cinta produk lokal. Mendominasi. Tapi lo suka trifting-trifting gak sih? Trifting sih... Engga sih gue. Cuma paling nganterin temen pernah. Karena gue gak tau mana yang... Barang yang nantinya gue pake bagus atau enggak gitu. Karena gue lebih demen. Jarang main desain. Yang polos, desainnya dikit gitu. Kalau buat ngedit, baju yang kayak gimana? Biasanya? Biasanya? Enggak. Jangan sama pacar lo. Ngedit ya? Bukan. Kencan. Pacaran. Oh, pacaran. Kalau pacaran, gue biasanya sepertinya... Dia kan udah prepare segala macem. Gue mah kawasan sampe celana panjang. Udah. Sepatu selalu gue sleep on. Karena kenapa? Karena berhubung badan gue sampe... Perut gue yang sudah tidak bisa... Nekuk. Nekuk sampe keringatan banget. Otomatis gue pake ini. Dipanding... Apa? Sepatu tali. Agribet ya? Agribet. Ini tinggal pluk-pluk. Ya kan ya? Sistem buru-buru ini. Lo suka didandanin sama pacar lo? Lo gak pake ini dong? Bagusan atau apa? Baju-baju kapel-kapelan gitu. Oh, kapelan. Pernah. Sesekali. Enggak sering. Tapi kalau didandanin, kadang dia ingin gue. Ya kan ya? Make upin gue. Sering. Lumayan tuh kalau mau ke acara-acara. Bahkan kalau mau manggung, kadang sebelumnya gue di make upin sama dia. Ya karena dia suka banget yang namanya make up sama ya kosmetik adalah dunia dia. Oke. Tin, ini udah maksudnya udah terkenalan. Maksudnya punya pengalaman. Eh gimana rasnya sudah dikenal? Banyak orang gitu? Ya udah dikenal sama orang bajak ya istilahnya nyapa. Satu sama lain kita kayak belusukan kalau kemalaman. Oh kayak belusukan. Ya biasanya salaman, foto bareng gitu kan ya. Tinggal gue belum ngasih berasnya nih ya. Belum ngasih berasnya sama stiker sensus di... Stiker sensus di pintu biasanya. Saya pernah punya pengalaman yang enggak enggak sih selama lo ketemu orang-orang di luar itu di publik gitu. Punya pengalaman yang enggak enggak. Yang enggak enggak enggak. Lebih ke ini pak, kalau ada moto tapi gue enggak mau maksa kayak macam. Eh bang, foto bang. Kan ya foto pasti gue persilakan. Karena gue pasti lagi pakai masker. Dia ngambut masker gue gitu. Kayak enggak sopan gitu. Enggak suka gue apa-apa dipase-pase kayak gitu. Sama kayak macam. Misalnya kan produk gede tiba-tiba gue suruh megang suruh foto. Ya kan itu ada aturannya juga ya. Kecuali UMKM oke lah kalau kayak gitu. Kalau produk gede tiba-tiba suruh megang. Gue kadang bukan yang enggak mau. Cuman emang ada aturan disitunya lah gitu. Tapi sempat kaget gak sih pas lu dikenal banyak orang gitu. Ya awal-awal sih ya ada ini ada apa ya. Ada kegembiraan ya. Karena kenapa? Karena pada saat kita kenal misalnya orang disitu. Otomatis bisa jadi pembuka jalan. Karena pada saat kita di jalan. Misalnya lagi enggak tahu jalan atau gimana. Orang itu bisa menunjukkan dan lebih effort ke kita. Tapi ada perubahan kehidupan gak sih dari lu? Pasti ada dari segi kegiatan. Dari segi jam tidur. Yang sekarang otomatis kan kita harus pintar-pintar nih. Iya kan ya? Jam berapa... Jam berapa harus ini aja ya. Jam berapa harus lanjutnya. Jam berapa harus ini. Pintar-pintar colongan tidur. Waktu. Waktu. Iya bener. Terus maksudnya lu udah memberikan apa aja buat orang tua dari hasil kerja perasaan? Apa yang udah diberikan? Apa yang sudah diberikan? Ya kayak macam kendaraan untuk orang tua. Iya kan? Kendaraannya. Mobil ya? Lebih ke mobil. Sama lebih ke liburan kemana-mana. Iya kan? Karena keluarga ternyata perlu banget represinya. Tempat ini belum disinggahi silahkan. Atau enggak kepengenan misalnya. Kemana yang belum pernah ya udah silahkan gitu. Walaupun saya enggak ngikut, saya kebawa bahagia juga. Karena kan mereka-mereka semua yang ini. Apa ya? Yang bentuk jalan-jalan kayak gitu. Karena kan penghasilan yang kita punya kan. Disitu kan ada doa. Ada yang emang untuk orang tua. Untuk diri sendiri mah. Sebenernya. Apalagi gue ya. Gue sebenernya mau outfit untuk beli itu pleat. Engatau kenapa. Karena laki enggak terlalu mikirin outfit banget. Yang penting rapi. Terus bisa nata lah. Ya kan ya. Bisa switch warna lah kayak gitu. Mantap. Seperti itu. Ya udah. Se simple itu. Dibandingkan cewek banyak banget kan. Ada aja ya. Ini itu, ini itu ya. Beda banget. Tin infonya kabarnya mau nikah Tin. Dalam waktu dekatin. Insya Allah. Di tahun ini emang ada target kesitu pak. Karena alhamdulillah kan udah ada hunian. Udah ada hunian. Udah ada hunian. Rumah. Rumah buat masa depan. Rumah buat masa depan. Barang berdua atau memang rumah berdua atau seperti apa. Ya mungkin itu emang di target kan nanti. Untuk yang kalau udah ya namanya rumah. Pasti nanti ada. Tangganya. Tangganya. Nah jadi sesuai. Kalau udah rumah tangga. Otomatis itu yang akan jadi rumah nanti yang berdua. Laki tahun ini nih. Insya Allah. Udah ngelamar belum tapi. Pasti Kak. Udah ngelamar ceweknya belum. Udah pertemuan dua keluarga belum? Iya. Pertemuan dua keluarga mah udah beberapa kali. Udah sering. Tapi dalam artian. Pertemuan keluarga misalnya. Saya lagi ada acara dimana. Keluarga. Saya datang keluarga. Beliau juga datang. Untuk nontonin juga. Ntar kita makan-makan bareng pernah juga. Oh udah direstuin berarti ya dari dua pihak. Alhamdulillah udah home way lah. Home way. Karena udah ada obrolan serius antara dua keluarga. Kalau untuk obrolan serius. Dari pihak sana udah dari pihak. Gue tinggal gue memutuskan untuk bulannya. Karena bulannya gue lagi mencari-cari halnya. Tahun ini? Insya Allah tahun ini. Pertengahan? Pertengahan. Sebaran? Pertengahan lah untuk kurang lebih lah. Untuk targetan hal itu. Tapi siapa sih? Masih yang lama kan? Masih yang lama. Sosok yang seperti apa sih? Sosok yang seperti introvert sebenarnya. Dia sukanya di rumah gitu ya kan. Yang kedua. Apa ya. Ya. Ya banyak lah. Kalau misalnya cewek. Mood-moodan ya. Kadang moodnya lagi bagus. Kadang enggak. Namanya cewek kan ya. Kata. 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 Terima kasih telah menonton!